Halo guys dan girls, balik lagi di 1% video. Video kali ini kita akan record pertarungan lawan rank 2, abis itu kita coba rank 1 di Dojo. Macam Pokemon Battle ya? 4! Curut dimana-mana. Keuntungan main di Dojo nih, kalau kita kalah, nggak dihitung juga chance-nya. Ya cuman, ada saat dimana kita udah nggak bisa ngapa-ngapain. Udah musuhnya udah berat banget gitu. Wah ini masih bisa lah ini. Masih, gue liatnya sih 51%. Wah harus menghabisi curut si Boros dulu nih. Lord Boros. Berkipsik. Lancak mana? Wow. Enak banget itu guguk. 2 biji ngeil. Kita senggol dulu lah sih. Asyurah muduh. Biar berkurang. Asyik ether lho. Tush. Lumayan. Sayangnya, imun injury tuh. Si CE. Kalau nggak lumayan tuh injury. Asem memang nih CE ini. Wah keincer. Tenang saja. Ini tank bos. Atomic tank nih. Senggol dong. Asyik. Belum jadi sih ya. Dua hari lagi lah. Tanggal 23 kalau nggak salah keluar kipsack-nya. Nah nanti kita unguli makan ya. Biar pake tanking lagi. Dan ingat. Tidak recommend. Kenapa gue build tank si Atomic ini? Karena gue banyak gear HP sama bug gear HP. Terus gue juga punya heater yang mumpuni sih. Metal bad ini. Akun yang ini metal badnya awaken 2 dan... Bintang 6 malah. Unggu 5 bintang 6. Mantap, 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 mantap. Mantap, mantap, mantap. Mantap, mantap, mantap. Sayang, ngabisin satu nyawa gara-gara gue lupa lihat posisi musuh. Hmm, hilang dia. Tidak lagi menteror Atomic. Ini si Atomic. Uh, gila. Great build ini Atomic musuh. Masuk semua damage-nya dong. Nggak di-reduce. Mana tadi yang meminta senggol katanya. Ini gue senggol. Aku senggol Godmoth kawan. Kita renew lagi. Bahaya bapak itu. Wih, gila sih ini imun nih. Jurinya emang asem banget nih sih. Cari bro. Ya, heal terus aja. Gugup heal terus. Wede, tinggal sendiri. Di Atomic gue sendiri deh pas itu. Waduh, si Beng jalan. Kesempatan narik nafas nih. Ini gue. Eh, geli, geli. Kalau tidak kritikal geli, harus dibunuh nih si Atomic musuh nih. Tadi kritikalnya parah. Karena ada buff juga sih dari si CE kan. CE kan nggak si buff ya. Buff kritikal. Selama 3 round. Round 4 harusnya aman lah ya. Tapi tetap harus kita bunuh sih. Hmm, kan. Sakit banget. Kritikal semua itu. Padahal anti-krit. Negrit change reduction penyerang ke Atomic gue 58%. Lumayan lah ya 58% itu. Kalau misalnya musuh punya 100%, tinggal 44. Jadi kayaknya dia 90 dari 90 ditambah buff-nya si CE kan 35 tuh. Jadi 125. Digurangin 55 kasarnya. Masih 70%. Makanya kritikal terus. Nah, round 4 udah aman nih. Round 4 udah nggak ada lagi buff-nya si CE. Si CE. Si, calen bro. Saatnya kita counter, kek. Wuh. Reflect-nya masih mati. Wih, masih tetap loh. Krit, krit, krit. Wah, gila sih. Ini krit build banget harus kita bunuh dulu nih. Best bastion gue masih rendah sih. Harus 70% kayaknya bastion gue nih. Anti-krit. Ketemu yang krit build kayak gini. Jadi lembut deh. Kalau bukan. Hmm. Kita tepis-tepis aja ya. Yes, hilang. Nah, kalau ini mau udah isin the back ya nih. Langkis ting. Wah. Terrornya cuma sih itu tadi doang tuh. Soalnya krit build ya. Bukan main emblemnya. Kita ngabisin resilianya langsung meledak. Itu refleksnya. Padahal cuma 30% yang diterima. Waduh. Amai ya. Wah, masih menang. Bener juga sih. Amai kan speedster. Gawat juga ya, Amai. BTW di gademan channelnya yang orang Chinese itu. Yang salah satu anak developer. Para komentar. Para komentar-komentarnya. Memprediksi akan speedster. Akan speedster. Belum ada ya. Belum ada info. Maksud gue, gue ngebaca komen-komen. Pada bilang. Speedster nih speedster. Ya, soalnya wajar sih mereka berasumsi seperti itu. Soalnya, si Sonic sudah satu tahun loh di Cina. Ini malah 13 bulan. 13 bulan kayaknya? Iya, udah 13 bulan. Pas di PM tadi. Ini dia ranking satunya. Beg. Waduh. Yang bawah lah ya. Tengah kasih lewat 55 juta, men. Yang bawah aja tuh 36 juta, 37 juta loh. Gile, gile. Waduh, kalah speed kita, men. Ayo. Speedboss. Speedboss. Wah, dapet. Tapi si Amai masih nyanyi. Takutnya Amai-nya berkipsek. Suka ngading-ngading, Ulan Sultan. Waduh, gak mati lagi. Wah, tidak aman ya. Kalau berkipsek, nambah 10% lagi dia. Ada kemungkinan kalah speed kita. Wah, selesai. Kita disapu oleh ultinya si CE. Kita matiin dulu ini, Ulan. Wah, kita sledding dulu. Mantap, Ulan. Waduh, masih. Wah, tenang. Ada curut. Biarpun gak gue build setidaknya. Setidaknya. Gue langsung pecah curut gue, men. Kita bodo dulu lah sih. Cak naik bro. Nanti. Kita setun lagi. Habis ini baru. Musuh yang 39, eh 37 ya. 37 juta versus 23. Memang parah-parah sih di sini. Top, top, top ininya. Top, top rankernya. Ya, terakhir. Habis ini bertandingan di round 2. Ini club 2 dulu ya. Eh, sorry. Team kedua. Kasih, kita kasih. Udah top 10 ke atas, mah. Mau menang 33-nya, inti juga harus top juga. Saya tak mampu ya. Angkat tangan saya kalau harus menang 33-nya. Setidaknya, dapetin seluruh poin. Biar 3.000. Gak harus 3.000 sih. 2.500 juga udah cukup lah. Kan ada omni di situ ya. 3.000 mah cuma badge sementara. Dari sisi ranking-nya sih, ranking reward. Kalau dari sisi yang reward. Dui mingguannya, sudah cukup di omni sih. Eh, ini dia. Waduh, dua curut. Kita kayaknya harus bunuh si ininya dulu nih. Si... Gece. Eh, mau tiin-tiin nih. Waduh. Ini gue sengaja banget naruh di atas. Buat menghindari lot boros. Kemungkinan crit build. Kemungkinan crit build. Bobol juga pertahanan. Atau tank kita ya. Mau ngomong senggol dong. Di senggol boros. Critical, manyun. Yang crit build ini ya pasti boros. Cuman pasti, sorry-sori. Kemungkinan besar boros. Atau mie. Gitu sih. Waduh, mau ngapain gini? Waduh. Nah ini, kita kasih freestyle dulu. Patang, patang, patang. Wah. Ter-move kali ya. Sealed-nya. Dengan serangan emblem tadi. Mantap, sul. Semain lah ya. Wuh, crit 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 crit. Ya kan? Crit 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 crit. Tadi kalau kalian baca tulisan jinanya tuh. Beneran aja prediksi gue. Asem memang. Nah. Ini metal b-nya juga crit 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 crit. Dibil critical. Wait. Jika kita tepi. Tepis aja. Mantap. Waduh. Bucket hit ini udah... 11 menit ya? Saya akan main. Lo tersesat. Lo tersesat. Lo tersesat. wuih deh tinggal si borosnya nih kita lihat bener ya sesuai juga berarti bispoe masih akhirnya God mod juga Wah borosnya di bunuh nih gawat nih boros sama MB kurangin lupus Hai gawat betul-betul waduh kritikanya main gawat mati kau belum mati coy nah gilih nah gilih asyuramuru abis lagi kita main waduh wajah mati Mario nih mati tinggal sih ini ini metal bednya nih wuuh keras keras itu metal bednya masih ada nyawanya oke udah ini udah isi the back ini Oke kayaknya ini segini aja dulu ya udah 12 menit kalau ada mau ditanyakan silakan nanti gua pos lagi 1717 aja kali ya di tiap ininya percobaannya minggu depan sama gue juga akan pos lagi kalau udah dapet chipsetnya sih atau mingguan dan gue tekankan tidak rekomen ya di tank build karena dia itu dps tetap hitter ya kalau ada pertanyaan silakan ada masaran dan monggo dan kalau kalian suka video seperti ini like dan sub yang pikir gue pantas tuh adios ya di teman-teman 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 ya di teman-teman